Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Brewo Oke langsung aja hari ini kita akan buat ayam serundeng Ayam serundeng ini enak banget Bisa dipakai buat sahur, bisa dipakai buat buka puasa Dan kalau misalnya gak habis itu bisa diangetin Dan ini bisa tahan sampai beberapa hari gitu Jadi bisa ngirit Ya pertama ini ada kelapa parut Kelapa parutnya ini saya pakai sekitar 300 gram Atau kalau misalnya kalian mau beli Kelapa parut yang besar itu minta separuh aja Pilih yang tidak terlalu tua Kalau misalnya kalian beli di pasar Bilang aja untuk buat serundeng gitu Biasanya orang yang jual kelapa udah tahu, udah paham Ya ini kita akan sangrai Sangrainya di api sedang kekecil aja Supaya gak gampang gosong Kita sangrai jadi setengah mateng Jadi kalau warnanya udah agak kecoklatan gitu Langsung kalian angkat Nanti jadinya pas pada waktu kita blending Kita campur dengan ayamnya Untuk bumbu halusnya Di sini saya siapkan ada bawang merah, bawang putih Kemudian ada cabai merah Kemudian ini ada kemir yang disangrai Sama ada laus juga Saya ikut blender Dan juga ada ketumbar Plus Ini ada lada butiran gitu Saya tambahkan sedikit air Untuk bisa di blender Kemudian ini kita akan Tumis dulu bumbunya Biasa kalau misalnya mau Tumis bumbu itu Saya Tumis dulu Sampai kadar airnya menyusut Baru kalau udah menyusut Baru kita masukkan minyak Kemudian boleh kalian tambahkan Untuk aromatiknya Ini ada Serai Kemudian ada salam Dan juga daun jeruk Masuk Oke ini udah asad Kemudian saya tambahkan minyak Minyak secukupnya aja Ini sebentar dia udah Baunya udah mateng ya Bau udah mateng gini Baru nanti kita akan tambahkan air Airnya gak usah banyak-banyak Ini kita pakai Ini saya pakai Ayamnya 1 kilo aja Airnya ini sekitar 300 ml aja Kemudian saya tambahkan gula jawa Gula jawa masuk Kemudian saya tambahkan juga air Seduhan asam jawa Kalau udah mendidih Kita masukkan ini Ayamnya Untuk potongan ayam ini Sesuai selera aja Ya disini saya kasih 1 kilonya Saya potong jadi 12 Ayam masuk Kemudian boleh di seasoning Ini saya kasih Garam Garam ini saya kasih Sekitar 2 sendok teh Lalu ditutup Ini kita pakainya api sedang Sedang aja Jangan pakai api besar Karena kalau api besar Takut nanti Ayamnya gampang rusak Teksturnya Jadi pakai api Api sedang aja Kemudian ini sudah Mendidih Jadi kalau misalnya kalian Ngasih airnya terlalu banyak Itu nanti bakal nambah Karena Ayam itu kan akan Mengeluarkan lemak Jadi ngasih airnya Nggak usah banyak-banyak Dicek rasa Kalau udah oke Ini kita susutkan dulu Bumbunya Kalau udah menyusut Seperti ini Ini masih pakai api sedang ya Kalau udah menyusut Seperti ini Kelapa sangranya masuk Kelapa sangranya masuk Kemudian ini kita ulet Kita ulet Seperti ini Kalau kelapa sangranya Udah masuk itu Wajib banget Kalian pindah di api Yang sangat-sangat kecil Karena kalau misalnya Nggak dipindah di api Yang sangat kecil Itu bakal Berpotensi gosong Nah ini kalian Aduk sesekali aja Ini boleh dibuang ya Untuk Itu tadi rempah-rempahnya Diaduk sesekali Ini pastinya ada Mungkin ada sekitar Satu dua yang hancur Ayamnya nggak apa-apa Bakal jadi itu Jadi tambahan bumbu serundeng Bakal enak juga Ini kita akan goreng sampai Seperti ini Ini udah Jadi nggak Tipikalnya bukan yang kering banget Jadi agak sedikit basah gitu Tapi enak Kita nggak perlu goreng Kan ada yang tipenya yang di Diungkep Diangkat Kemudian digoreng Terpisah ya Antara ayam dengan kelapanya Kalau ini Kita langsung campur aja Seperti ini Jadi nggak ada Sistem goreng-gorengan Seperti itu Ya Seperti ini tampilannya Semoga bisa bermanfaat Resepnya Kalau kalian penasaran Boleh kalian coba Dan buat kalian yang berada Jogok disini Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Fulakun ini Untuk dapat resep-resep Menarik lainnya Akhir kata Saya ucapkan Selamat menjalankan Ibeda puasa Jangan lupa Jaga kesehatan Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih